Bu, setiap anak adalah kerdas, ya ini, ya, tidak ada anak yang bodoh, maka jangan pernah mengatakan anak, anak kita itu bodoh, gak boleh, ya, dan setiap anak adalah unik, ya, unik. Berbeda satu dengan yang lain beda, maka jangan pernah yang namanya, makanya jangan pernah dibandingkan, kata kuncinya begitu, maka janganlah tidak boleh membandingkan, ibu guru tidak boleh membandingkan, satu kelas isi 15, ini, yang memang begitu itu, itulah yang dinamakan unik, ibu, terutama yang mungkin yang sudah putranya 3-4 masih enak, biasanya kalau yang putranya baru satu, ini agak repot, anak belah-belah di jiwa jiwiti, gak manut, kenapa belum pengalaman, kalau sudah anak kedua, ketiga, keempat, sudah pengalaman, maka dari itu, anak sekali lagi unik, ibu. Kemarin saya juga ditanya, oleh orang tua apa, anak saya kok handphone-an melulu, Nah, ibu kira-kira juga handphone-an apa enggak ini? Enggak. Nah, teman. Iya, top? Iya. Dan ingat, anak itu adalah usia 5 tahun, paut adalah usia bermain. Maka, ibu guru, jangan terus diajari pelajaran. Anak stres. Orang tua, jangan anak suruh sinau, dok. Anak jadi suh, suh stres. Stres. Anak stres, orang tua, guru juga ikut. Maka, sesuaikan dengan anak yang usia bermain. Maka, cara memberi pelajaran, bu, harus disesuaikan dengan usia anak. Kesalahan fatal orang tua, kesalahan fatal bu guru, tak kalah menyamakan pola pikir orang tua, seperti anak-anak. Ini yang pangkalnya. Maka, sering sekali, orang tua menjustifikasi anak. Wiki anak nakal, anak beling, anak wis pokok, esak karbedewi, anak yang mokong, dan seterusnya lah. Karena apa? Tolok ukurnya adalah orang tua. Itu yang dinamakan salah kaprah. Kebanyakan orang tua, guru menyamakan anak seperti pola pikirnya. Contoh. Anak sepedaan, tiba-tiba jatuh. Anak yang dimarahi. Lih, gak hati-hati. Kalau naik sepeda, begini, 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 begini. Itu kalau yang sudah dewasa. Maka, biarkan anak bermain. Karena apa? Otak yang namanya termasuk otot, motoriknya harus kuat. Bermain. Maka, cara memberikan pelajaran kepada anak, yaitu dengan cara bermain. Jangan disurang kelas terus. Kadang-kadang bijak di luar. Kadang-kadang monggo, jak di alun-alun. Monggo. Atau di pendobo. Silahkan. Paut boleh. Naik motor kelinci. Ke alun-alun misalnya. Apa? Tayu. Oh iya, tayu. Seperti apa lah, bu. Biar anak jadi kreatif. Anak-anak ditutup-tutup kreatif. Maka, cara penyampaian orang tua atau guru harus dengan metode-metode bermain. Karena apa? Anak adalah, sekali lagi, cerdas dan anak adalah unik. Maka, jangan pernah dibanding-banding ke. Termasuk jenengan muridnya gak boleh dibanding-banding no. Bu Jo juga gak boleh dibanding-banding ke. Kok yang bunjungnya kaya gak bisa. Ya. Ada yang bisa nyanyi? Bisa. Contoh. Contoh. Bagaimana nanti kita memberikan pelajaran dengan cara bermain. Terus kemudian melihat anak itu unik. Ada yang bisa nyanyi? Dibanding-banding ke. Insya Allah bisa. Ayo nyanyi ya. Oke. Oke. Terus kemudian. Ta'o ya o'aku yang mesti mampu Yang sang kuatku Tuk mandukumu Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Hanya ada Kang Marhen Menaju. Bangkit. Kemarian. Lanjutkan. Yeay. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih Bersama Ku berharap engkau mengerti Di hati ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe